Tahu bulat, tahu bulat digoreng dadakan seribuan ya karena minyak mahal Kembali lagi ke channel youtube Gazia Warita masih berbahan mentah dari tahu Kali ini buat tahu bulat Nah ternyata buatnya itu super gampang loh Ini ya aku bahannya pakai tahu Kemudian ada satu butir telur kuningnya saja Baking powder Nah tidak pakai garam hanya pakai totole Nah teman-teman dan buda-buda semua tahunya ini aku haluskan Aku ulek seperti ini Ulekannya memang pakai yang lebih keras gitu bahannya Ulekan dari tanah seperti ini ya atau dari semen atau dari apa ini Pokoknya ulekan yang keras karena apabila tahunya nanti itu lembut gitu Semakin halus teksturnya Jadi diulek sampai halus sampai lembut Nah setelah diulek sampai lembut Lanjut ini diperas Tentunya aku pakai kain serbet yang bersih Belum pernah aku pakai untuk apapun aku cuci Diperas sampai airnya itu benar-benar habis Nah benar-benar diperas sampai habis ya Ternyata tahu itu kandungan airnya sangat banyak Ini sudah cukup Sudah cukup diperas Aku taruh di baskom lagi Dan kemudian aku ulek lagi Agar benar-benar sampai halus gitu Nah apabila bolsen tahu hanya digoreng aja Coba deh dibuat camilan tahu bulat Setelah itu masukkan 1 butir telur ayam kuningnya saja Kemudian kasih baking powder secukupnya Dan beri totole atau kaldu jamur ya Secukupnya Kalau tidak ada boleh juga pakai garam saja Dan diratakan sampai rata Setelah rata Aku diamkan aku tutup 10 menit Nah siapkan minyak goreng yang benar-benar panas Dengan jumlah yang banyak Sampai tahu bulatnya ini kecelup Lanjut ini adonannya dari tahu tadi Dibulat-bulatkan seperti ini Pakai tangan yang sudah dicuci bersih Ababila teman-teman dan bunda-bunda Punya rekreasi tahu dibuat gorengan Apa lagi ya Enaknya bisa komen di bawah ya Untuk ide dan juga saran Nah setelah semuanya sudah dibulatkan Lanjut digoreng Dengan minyak yang panas ya Sampai tercelup semua Untuk tahunya Nah jangan lupa Di aduk-aduk pelan-pelan seperti ini Dan apabila tahunya itu sudah hampir matang Dia akan mengapung ke atas Seperti ini Kalau untuk menggorengnya sih Tidak memerlukan waktu yang lama Sebentar saja Apalagi minyaknya Yang benar-benar panas Tentunya dengan api yang cenderung Sedang kekecil Seperti ini ya Nah ini sudah matang sempurna Sudah mengapung ke atas Lanjut Tinggal ditiriskan ya Dan siap untuk disajikan Terima kasih ya Sudah menonton videoku sampai akhir Semoga resepnya bermanfaat Dan jangan lupa di like, komen, dan di share Dan sampai bertemu di resep-resep lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax